Ketika mau ngepost atau enggak ya, karena ini kan ada berbau, takut orang-orang tahu sendiri, ini sejenis gimana, ayam-ayam rian, tapi pertama kali untuk ngepost itu kita mikir-mikir dan akhirnya post, alhamdulillah waktu itu enggak tahu kok ada sepuluh ribu komen ya, dan semua itu bagus semua, dan setelah itu kita tembusin kembali ya, kalau misalkan diterima atau enggak itu saya benar-benar sudah leguh, ya yang paling, jangan kita bicara untuk saya ngasih di masjidnya, tapi ketika kita sholatkan, mau lima waktu, saya juga dengar dari baca dari buku, dan saya juga dengar dari ustad, belum tentu kita sholatkan kelima, jadi terlalu jauh untuk saya untuk mikirin, ini saya sedekatnya, ini terlalu kita mikirin, terlalu banyak, mendingan kita tahu apa yang kita lakukan yang baik, atau misalkan saya ngepostu salah, ya sudah deh, apa yang penting, saya sudah, istilahnya apa yang mau saya lakukan itu saya kira-kira, memang sebenarnya kalau diumumkan sama kata-kata itu, karena kita, tapi orang tahu, orang tahu gimana saya sayang sama mereka itu, kayaknya mereka lebih tahu lah, dibandingkan dengan, saya senang ya diikuti sama orang itu konten saya, tapi ketika pikiran utama mereka adalah dan juga subscriber, itu akan berbalik, ya tidak akan berbalik, tapi kalau saya sih, malah saya kelakuan semua itu kan supaya ditiru orang, tapi ketika mereka ngelakuinnya, tapi indikasinya kebalikan, akan kelihatan sih, kalau kita bicara bersama iklan juga bukan milik kita ya, jadi untuk bicara yang begitu juga susah, jadi semuanya tidak bisa diiniin, ya, tapi memang kalau kita sayang sama orang-orang di, benar-benar orang-orang, saya juga bilang mereka orang di bawah ya, kadang-kadang kita bilang mereka orang di bawah, tapi imamnya, imamnya juga sebenarnya di atas ini tidak banyak, jadi terkadang saya tidak pernah, saya seperti itu benar-benar, dan saya tidak bilang itu rezeki dari saya lagi, kalau bilang rezeki dari atas dari saya, karena sebagian rezeki saya punya mereka, terima kasih sudah menonton!